Sampai jumpa di video selanjutnya. Sampai jumpa di video selanjutnya. Untuk membuktikan dugaan kecurangan pemilu di Mahkamah Konstitusi. Namun Kapolri menyebut, harus ada bukti kuat untuk membawa seorang Kapolda menjadi saksi dalam sidang sengketa pemilu di MK. Hingga saat ini, Kapolri mengaku masih menunggu siapa nama Kapolda yang akan dihadirkan oleh tim hukum Ganjar Mahfud. Apalagi terkait dengan isu ada saksi dari Kapolda dan sebagainya, ya kita tunggu saja. Apabila memang betul ada, melanggar ya kita proses. Sebelumnya tim hukum Ganjar Mahfud menyebut, tengah menyiapkan saksi dan ahli untuk dihadirkan dalam sidang gugatan hasil pemilihan Presiden 2024 di Mahkamah Konstitusi nanti. Salah satunya, seorang Kapolda. Namun TPN tidak merinci apakah Kapolda tersebut masih aktif atau tidak. Saya tidak mau menjuburkan nambangnya lebih dulu, tapi kita sedang mendiskusikan itu secara internal ya, bagaimana kita akan menampilkan semua saksi-saksi dan ahli yang akan dilajukan. Artinya Kapolda aktif? Tunggu saja sampai sidang di MK. Mantan Kepala Divisi Hukum Polri, Arianto Sutadi menilai, tidak ada prosedur khusus pemanggilan anggota Polri, termasuk Kapolda, jadi saksi dalam sidang sengketa pemilu. Arianto menyebut, dugaan pelanggaran pemilu merupakan pelanggaran hukum dan bukan masalah politik, sehingga anggota Polri bisa dipanggil sebagai saksi. Itu prosedur biasa saja, seperti pemanggilan saksi biasa. Boleh nggak itu Pak? Boleh. Yang menentukan saksi perlu dihadirkan sidang itu adalah hakim. Kalau hakim itu butuh kesaksian yang dihadirkan, dia akan memanggil. Dan panggilan pada saksi itu dalam persidangan di MK biasa saja. Saya dulu juga pernah itu ada kekuatan dari mana gitu ya, kemudian kita dipanggil sebagai saksi. Kita hadir aja nggak usah izin dari Kapolri. Apalagi seperti ini, sekarang ini. Ini masalahnya cuma harus dipercaya segini. Tadi kan mengatakan asal ada bukti dan sebagainya. Itu maksudnya bukan saksi itu nanti dipanggil kemudian terlibat. Maksudnya tidak ada izin berarti langsung datang aja gitu? Kan bukannya resaan sama atasan? Tidak ada prosedur izin kalau untuk saksi pemanggilan saksi itu, pelanggaran pemilu. Kan itu masalah pelanggaran hukum kan, bukan politik gitu. Undang-Undang Mahkamah Konstitusi mengatur, permohonan perselisihan hasil pemilihan umum atau PHPU hanya dapat diajukan dalam jangka waktu maksimal 3 hari sejak Komisi Pemilihan Umum mengumumkan penetapan hasil pemilu secara nasional.